Terus, 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 kenceng, iyaaah, wui nih Responnya nggak cepet Ini bapak bawanya kenceng loh, ini 70 nih konstan, gila Saya tuh bingung sob, jadi Aduh, banyak banget yang komentar di Instagram Mengenai mobil ini, jadi kita harus mengklarifikasi Apakah mobil ini memang worth it, apakah mobil ini memang bisa diajak jauh, nyaman Saya juga nggak tahu, makanya kita sengajain aja hari ini Kita menjawab tantangan yang udah masuk di Instagram kami, di atasprosauto Kita jawab aja lah, kita sekalian bawa jauh mobilnya Ya sudah, sekalian aja ya, kita klarifikasi deh Yuk Ini mobil yang akan kita klarifikasi Dan menjawab tantangan yang netizen Tanya di Instagramnya asprosauto Makanya kita langsung bawa jauh Dan rencananya kita akan mencoba ke jalur yang bener-bener terjal Dan berakhir di pantai Apakah sebagus itu juga si Glory 580 Sekarang kita mau isi bensin dulu nih Kiri 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 kiri, yuk kita isi bensin Kita isi bensin dulu, dan challenge nya akan kita jawab, kita akan isi 200 ribu Dan ini bensin yang sebelum diisi itu, lihat tuh Bensinnya 2 bar ya? Dua batang Dua batang, dan kita kalau isi 200 ribu, tapi pertamaks Kita nggak tahu seberapa banyak nanti bertambahnya Tapi ini 200 ribu ya, saya bener-bener 200 ribu Dan kita harus sampai ke pancap buaya Nih, udah diisi ya, bukti 200 ribu Oh iya bener Nah, kita apakah sampai atau bahkan bisa bolak-balik, saya juga nggak tahu Terus, itu nambahnya berapa batang tuh? Oh, baru setengah tuh Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 batang Kita gambling lagi, kayak di senior Dolby Apakah sampai? Sampai lah, sampai bismillah aja Nah, ini kan pembuktian ya Kita nggak diada-adain gitu ya Kita nggak diirit-iritin Kita pokoknya kondisinya sesuai realita yang ada Sekarang kita akan menjawab tantangan yang berikutnya, yaitu Dadadada sepanjang jalan dago gitu ya Alah pejabat dengan sandu Yes, kita coba tantangan pertamanya nih Siap nggak, siap nggak? Biar nggak malu, Pak Buka sandu Buka ya Ini kita udah di dago dan kita akan melakukan challenge-nya Kita coba Lalu Ayo lah, ayo lah Ini udah di dago ini Halo, halo, Pak Yus Halo, ya halo Halo Ya udah lah, udah lah hahahaha oh yaa kita akan melakukan perjalanan ke Ranca Buaya yes, kita akan melakukan perjalanan ke Ranca Buaya karena ada 2 request-an ada 2 sobat yang menanyakan bagaimana kalau ke Ranca Buaya aja ada yang isinya Rp100.000 ada yang isinya Rp200.000 tapi kita main aman biar gak deg-degan amat kan biar gak deg-degan amat jadi kita isinya Rp200.000 tapi Pertamax berbeda dengan yang waktu di Xenia itu kan Pertalite eh Rp75.000 pakai Pertalite kalau ini Rp200.000 pakai Pertamax yang berarti isinya tadi adalah 20 liter lebih kita berharap DFSK Glory 580 ini dengan diisi Rp200.000 saja dia sudah bisa bulak-balik gitu ya dari Ranca Buaya dengan rute yang menanjak terus juga menurun menukik lewati lembah bersama teman bertualang berapa bar yang turun semenjak kita mengisi bensin masuk menuju gerbang tol paster tapi kita bukan ini sih pemenangannya justri ediknya ngeliat ini nih ngeliat deskamp gitu ya bisa nge-record gitu padahal ini di depan ada yang lebih nyata tapi ini kayak game gitu jadinya itu disini soalnya mobil-mobil yang lain itu pasti kalau di atas 20 km per jam gak akan bisa terus-terusan nge-record terus kan si di kamera depannya gitu ini edik ini kan tol sehari-hari gitu kan yang gak dibuat-buat kita bikin dan kita berada di kecepatan 120 119 pakai cruise control karena untuk glory 580 itu ada yang namanya cruise control ini ngerem jadi kalau ngerem itu pasti di cancel kita set lagi nanti bakal ngejar di 120 km per jam lagi oke berapa ini kecepatannya 130 140 140 noise levelnya ada suara angin yang di spion ya sedikit itu juga masuknya 150 ini kita coba sampai 260 ya stabil gak? cukup stabil, 160 masih stabil gak ada limbung-limbungnya? gak, gak terlalu tapi kalau di atas 160 dia mulai limbung 160 ya di atas 160 dia mulai limbung normal gak limbungnya 160 jadi 160 km per jam ke atas udah mulai kerasa agak limbung jadi kita akan bercerita apa adanya si glory 580 ini dan untuk sebuah SUV 160 km per jam itu sangat baik oke kita sudah keluar tol nih dan kita berada di Jalan Raya Banjaran Soreang untuk sampai ke Pantai Ranca Buaya itu kita 98 km via Cisewu jadi kenapa gak lewat Ciwi Day itu karena jalurnya Cisewu itu lebih menantang daripada yang Ciwi Day makanya kita pengen coba bener-bener yang bener-bener kontur Indonesia tuh kayak gini kayak Cisewu ini dan apakah glory 580 ini mampu bar bensinnya dia belum turun tuh masih di setengah masih di setengah ya setengah tangki ya tapi belum turun ini ternyata ternyata gak seboros yang dibayangkan kita gitu emang udah kebiasaan di Jalan Raya Banjaran Soreang itu pasti kayak gini nih situasinya macet daripada itu kita ngoprek-ngoprek dulu nih ada navigation dia keluar dari Galactio harga segini dapat navigation yang merek sebelah 500 juta aja gak ada ada sih kalau gak ada 500 juta aja gak ada yang gak ada terus juga disini ada radio udah biasa bluetooth connection juga ada musik player nya berarti MP3 MP3 via USB terus ada video juga via USB ada foto via USB ini keren banget sih jadi Android ya ini ya kan tadi udah dicobain tuh ada dash cam nya jadi bisa ngeliat ini ini edit nih fitur yang edit ini siang hari ya jadi ini masih keliatan gitu ini mungkin karena kameranya tapi kalau kita yang nyetir itu masih jelas terus ada apa lagi easy connecting nanti kita coba nih sambil di jalan nah tadi itu udah ngoprek-ngoprek gitu ya ini kita pakai Android kebetulan bukan iPhone kita sudah mengkonekkan kabel USB nya ke situ dan kita harus download juga yang namanya easy connection supaya si layar ini itu sama aja dengan yang ada di head unit tuh jadi biasanya kalau misalkan dengan cuman apa namanya satu lagi teh mirakas itu kita nggak bisa pencet-pencet tapi kalau dengan koneksi seperti ini kita seperti mengoperasikan handphone dengan layar yang besar menjadi seperti kayak tablet gitu ya tuh kan terus ada breaking news nih pak apa tuh turun satu bar akhirnya oke sudah turun satu bar selama 30 30 kilo 30 kilo baru turun satu bar kondisi macet oke ini kayak maps ini bisa dioperasikan dari sini tuh kan ini keren ini keren ini keren kayak nah jadi kita nggak perlu pakai handphone ditaruh di sini atau di mana ini dari tadi bingung kan nyimpan HP nya di mana bisa sih sebetulnya di sini tapi ini ada lucu yang kayak floating dashboard gitu di bawah nih taruhnya di sini nih si handphone udah udah kita keranjingan nih buat mencet-mencet hahaha ini keren spotify gitu ya kita ngemusik kita ngemusik smooth smooth asik aja kita lagu asik dulu tuh save a play oke udah copy right dadah udah di daerah-daerah gunung ini paling seneng udah rimbun gitu ya jalannya berkelok-kelok dan ini biasanya orang ini muntah hahaha 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 tuh lihat ini kita berada di Caringin aduh gak keliatan Caringin Pangalengan tuh kita berada di 69 kg lagi dari Panteran Cabuaya kita lewat jalur Cisewu tuh jalannya kecil menanjak curam terus menikungnya tajam-tajam makanya kita pilih apakah DFSK Glory bisa bisa sih bisa cuman apakah mudah gitu kita sampai ke sana dan ini kondisi bar nya masih 4 batang masih tetep udah 51 kg masih 4 batang keren 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 ternyata gak seboros yang dibayangkan Pak biar suasana nya lebih asik udah ini kan lebih suasana-suasana pantai gitu loh ini masih gunung pak ya pegunungan menuju ke pantai gitu loh iya kan? bisa aja ngomongin ya kita nanti lagi mau nyampe ke tempat yang berembun-embun gimana gitu pak embun-embun intan ini mulai menajak nih yang berarti ini konsumsi bahan bakarnya agak-agak tersedot gitu apa bener gitu kan apa bener gitu ini berkurang gitu ya kita nanjal kelok-kelok dan pakai AC ya dan pakai AC ini full AC sekarang kita taruh AC nya tuh di full bener-bener settingan full karena panas banget di luar panas panas ini masih panas nanti kalau misalnya udah agak-agak dingin pengen udara gunung kan kita langsung buka aja kasanya hahaha jadi ini bener-bener gak disetting-setting sama kita kita pengen sejujur mungkin untuk kondisinya apa ya kondisinya tuh bener-bener ini real gitu real kita tuh memang bener-bener sehari-hari tuh kayak gini loh balik luar kota ngelanggap saja ini piknik gitu ya hahaha si kangen juga nih sama pandangan ini si Tucci Lenca ini mantap jiwa kelaparan dan kita pengen makan dulu ya seadanya aja di warung ini kita sih gak masalah ya dengan ini lihat dong kemandangannya dong kita yang dicari adalah view nya jemuran eh salah hahaha ya ini dia ini adalah si Tucci Lenca kita masuk dulu ke dalam ini nya ya warung nya ya yoi keren banget si Tucci Lenca kita nongki-nongki dulu nih ngapain sih ah backlight pak enggak kita gak usah ngeliatin muka kita tuh yang jelek ini gitu hahaha ngapain ngeliat muka kita ya ngeliat pemandangan tuh woooo woooo iya kita setelah makan kenyang daerah ini ya si Tucci Lenca ya melanjutkan lagi perjalanan hmm nyari masjid dulu nih nyari masjid dulu ya biar agak seger gitu ya pergi Tucci Lenca oke tetap menjaga dengan baik kita sampai Masjid Al Intishor kita mau ibadah dulu disini kita ibadah dulu setelah itu baru kita melanjutkan perjalanan lagi eh hehehe bisa buka sendiri hehehe biar 2,7 km lagi belok kanan sekarang kita di jam berapa? sekarang kita jam sekarang kita jam jam bulit kurang bulu 13.40 estimasinya nyampe jam 15.35 66 kg lagi nih 66 kg non stop nih non stop 66 kg dong Hai Bapak siap? masih pakai AC dari tadi soalnya panas banget ya di luar masih panas ya masih panas Bapak siap tapi? siap dong siap ya nyetir ya kecil lah kecil sekarang bensin berapa? masih udah turun belum? masih sama masih 4 batang tersedia udah 55, sekian kilo ya ini lagi masih di jalan tanjakan dan berkelok-kelok Pak Pirsa sekarang di masih di jalan cari pengalengan 61 km lagi menuju ranca buah ya dan katanya bensinnya turun satu batang lagi ya? nah turun satu batang woy nah ini turun satu batang itu dia menempuh 60,8 kg oh gitu? aha 68 kg ya tapi berarti wajar lah ya konsumsinya karena kan berkelok-kelok gini kan jalan nya juga waduh nah udah mulai di pergunungan nih pak ini enaknya Glory 580 itu kalau lagi pengen menikmati udara gunung tinggal buka sunroof he 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 buka kaca, buka sunroof dapet aroma pergunungan ya dapet aroma pergunungan ya yess aduh enak banget enak banget dan ini enak banget sih Glory 580 saya gak nyangka ternyata kalau dibawa jalan jauh itu agak-agak edik ya edik itu apa ya? jadi pengen nyetir pengen nyetir terus dan ini ee kalau Glory 580 itu ee apa ya namanya ya? apa tuh apa? smooth driving gitu jadi dia bukan tipe mobil yang bisa dibejek-bejek wut 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 itu gak bisa tapi dia lebih kepada enjoy nya gitu yeay cruising gitu kan cruising santai Glory itu enaknya di bawah kayak gitu jadi perjalanan itu gak terasa capek gak capek terus kemudian dia suspensinya tuh merata di keempat rodanya di keempat suspensinya dia merata empuknya patut di ancungin jempolnya ya? patut di ancungin jempolnya ya? jadi karena mobil ini edik untuknya diri pak saya nyetir lagi tuh pak oh gak gak pak no no ini enak ini enak nyetir lagi lah pak lagi jalur-jalurnya enak ini jalurnya lagi wuuu muter kiri kanan kiri kanan nanjak set waduh kain nikmatnya tapi jadi i'm the boss enak di supirin juga enak tapi pengen nyetir pak no 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 bapak capek saya nyetir gak akan capek kalo pake 580 oke makanya kalo mau ngetes mobil disini cocok banget udah tanjakan liuk-liukan udah gitu lubang gede tiba-tiba halus ya udah disini jalannya kecil lagi hehehe jadi kita kan bisa memprediksi si mobil itu bisa kita apa maksudnya kita bisa handle dengan cepat atau engga kita bisa beradaptasi dengan mobil dengan cepat atau engga dan glory itu salah satunya yang bisa kita handle dengan cepat itu berarti istilahnya user friendly lah keren ya wow wow saya pusing hahaha 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 wow saya pusing hahaha udah mau deket nih hahaha hahaha mantap ya pfff papa kenapa pak hahaha hahaha saya gak nyetir soalnya pak hah gimana sih reviewer otomotif jackpot jackpot hahaha lupa malu pak hahaha hahaha lihat ini mukanya udah pucat hahaha 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 inilah alam Indonesia dengan berbagai macam vegetasinya lihat wow ini serasa bukan di Jawa Barat hahaha 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 tuh jalan sempit liku-liku nanjak turun aduh ini menguji driver dan mobilnya sekalian drivernya udah teruji pak waduh tapi jangan jackpot juga hahaha 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 aduh kok bapak jadi nyetir lagi pak karena tadi jackpot hahaha 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 wow lihat sampai kebawah terus wuuu wuuu tapi tetap enak empuk ya empuk empuk banget tuh lihat kebawah lagi tuh wiii wuuu coba lagi 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 agak agak rough nih bawahnya wuuu wuuu masih tetap jangan 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 ini langsung naik nih keset wuuu 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 ayo lihat ini konturnya itu kayak kalo ada di dalam mobil biar nandis gak keliatan jalannya parah gak keliatan jalannya wuuu waduh untuk ada deskamp ada deskamp keliatan jalan jadi kan hahaha ini jalannya sangat-sangat bergelombang tapi Glory 580 itu ini jalannya ini bergelombang banget ini cuman Glory 580 kayak ringan-ringan aja gitu hahaha apalagi kan kalo ada modem-man dualnya kan iya jadi ini di posisi modem-man dual pak jadi ya tenaganya juga lebih bisa diatur sama kita sendiri iya iya ooo ini enak wuuu 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 asik iya iya nanjak, belok, sempit kucing lagi iya uceng ini adalah sebuah tanjakan yang curam nih bukan curam lagi mau lah ada mobil ya? gak ada itu ada itu biar nyusul ini tanjakannya cukup curam tuh lebih dari 40%, dan saya akan lari kesana apakah DFSK nya berfungsi dengan bagus Oke, go Dari ini ya, dari berhenti Duh Asik, bohongan dia Ini kalau lurus kamera itu kayak gini Itu, coba kakinya dilepas HSA nya? Oh jalan dong HSA nya 3 detik emang 1,2,3 Ya bener 3 detik ya 1,2,3 gas gitu ya Oke 1,2,3 1,2,3 Nah bener kan 3 detik kan Tinggal gas aja Wajud ya Ih suara turbo nya seksi Ih Bunyi tante berisik gitu Bunyi tangtung 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 Iya iya pakai seatbelt iya Sama lagi Ya iya pakai seksi Tante jalan kurisik Tante jalan kurisik Kalo Kalimantan itu kan Flat oh iya, lebih keklet ya keklet, Sulawesi agak berbukit gini ini jalan yang mau ke Tor aja pak makasan arah Tor aja tuh kayak gini kita sudah menjawab tantangan yang berikutnya yaitu kita nggak full juga sih cuma kita tidak memakai AC nah memang ini memang dingin gitu ya udaranya, jadi kita tetap buka berarti ya tantangannya dianggap aja beya enggak, tadi kan tantangannya sebetulnya kan kan harusnya berhenti di lampu merah berhenti lampu merah, macet ini lebih parah lagi kita pakai AC, jauh gini banget ya, terjauh banget gitu kan sama-sama berkeringat sama-sama berkeringat, kenapa? karena tegang sebelah sana jurang, sebelah sini tebing terbayar ya? perjalanan tinggal 13 km lagi ganti pilot ganti pilot ganti pilot bapak sih yang nyetir meluat enggak pak, saya saya nggak akan deck boat lagi lah deck boat gua mengakui juga tapi makanya saya ganti pilot saya mengakui gitu saya bisa tahan gitu lah cuma 11-14 km iya, kuat-kuat ini skill rally Dakar nya bapak juga hebat ya ini, 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 ini kita jalan nih begini, wuih wuih terus, 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 kenceng iyaaah mantap wuih nih tapi empuk banget ini Glory 580 nih hebat di FS kali ini mobilnya ke handling ini iya kan? enak kan? bisa.. gua mau ke kanan ke kanan gitu walaupun memang responnya nggak cepet tapi ke handling sama kita gini bakal segini nih ke kanannya bakal segininya gitu kita langsung bisa memprediksi ya yaaah memprediksi segini nih langsung bisa memprediksi ya jadi, terus, yang enaknya lagi racikan DFSK itu bener-bener gimana ya ngeraciknya jadi, dia keras banget nggak empuk banget nggak tapi pas pas lah gitu untuk kontur-kontur di Indonesia kayak gini nih ini bapak bawanya kenceng loh ini 70 nih konstan gila ih wuuuuh 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 bener-bener ini ngetes banget nih wuuuuh wuuuuh belokannya tajem lagi wuuuuh wah mundun terus ya tadi nanjak terus ya wuuuuh tuh enak nih enak bener ya mobilnya enak ciri lagi lagi negat cirinya enak ciri jalannya nggak wuuuuh wuuuuh bener-bener wahana bermain enak kita emang mobil deh dipake gitu ya wuuuh ini mantap 5,8 5,8 kilo lagi dan akhirnya matai wuuuuh enak cabuaya again enak cabuaya again enak cabuaya again jili tua dengan glory 580 mantap ini dia lulus ya lulus dong ini mobil lulus nih belum belum sampai belum lulus berarti bentar lagi ini tinggal ujian negara enak cabuaya enak cabuaya enak cabuaya geli enak cabuaya geli wuuuuh 1,4 kilo ya disini kita tumbuh ya emang masukin dari sini kan 1 kilo masuk lagi ya kita sampai lagi ke Rancabuaya Rancabuaya akhirnya ini DFSK 580 yes lulus ya lulus ya lulus lah segini oke kita nggak ada keluhan sama sekali yang berarti cuma di itu aja yang tadi saya sebutkan yaitu di transmisinya aja udah let's it tapi berarti klarifikasi selama ini udah oke lah udah oke oke ya semuanya oke ya oke jadi terjawab semua mitosnya ternyata dari BBM nya untuk pergi aja dia menghabiskan buah batang yang artinya itu cukup rasional dan wajar gitu untuk sebuah SUV yang berat 1500cc turbo itu sangat wajar jadi selama kita menyusuri pantai Rancabuaya ini saya melihat ada masyarakat-masyarakat di sebelah sini itu melihat langsung DFSK yang dan kedengeran ini karena kacanya dibuka oleh kita jadi kedengeran itu mobil apa sih halus halus itu artinya bagus jadi ternyata nggak semua orang itu tahu DFSK makanya bersyukur kita bisa ngeliatin ke semua ada mobil yang keren dari DFSK Glory 580 ya tidak bisa ditampik bahwa DFSK Glory 580 mempunyai desain yang keren apalagi ketika kita membawa mobil ini ke pantai Rancabuaya banyak orang yang melirik cuy ditambah lagi dengan fitur-fitur segudang yang ada di DFSK Glory 580 nggak bakal nyangka bahwa sebenarnya mobil ini berasal dari Cina yang telah mempunyai pabrik di Indonesia hmm daripada penasaran kita langsung aja ngobrol dengan masyarakat yang ada di Pantai Rancabuaya tapi pernah tahu Pak mobil ini mobil apa? nah ini masuk dulu Bapak tahu mobil apa ini? kita lagi di Rancabuaya nih dan saya bertemu Bapak ada anak-anak yang ada di sini di sekitar Pantai Rancabuaya Bapak tahu merek apa ini Pak? belum tahu sih belum tahu iya dari tulisannya kelihatan iya ini merek merek dari negara apa? DFSK DFSK betul ini mereknya DFSK tapi DFSK itu dari mana Pak? belum kebayang ya? belum kebayang DFSK adalah merek dari Cina Cina ya ini adalah mobil Cina apa? aduh bagus ya? bagus bagus jujur jujur nih saya pengen jawaban jujur bagus warnanya bagus tuh kata Ibu Ibu mau Bu? warna bagus ha 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 merek tawan sook mobilnya mobil ini merek apa? kap enteng pernah lihat gak? jadi belum tentu semua orang tahu DFSK nah makanya perlu lagi dikencarkan untuk ini masukkan ya kita bulan apa sebetulnya udah ada dari tahun 2017 tapi sepertinya belum sampai ke sini informasi bahkan mobilnya pun belum pernah ngeliat Bapak udah pernah lihat Pak belum pernah lihat sampai sini belum ini saya nggak dibuat-buat jadi memang perlu ada lebih gencar lagi terus dari mobilnya sebetulnya gimana Pak deh bagus nggak mobilnya modelnya bagus-modelnya bagus terus ini Pak kelebihannya mobil Cina walaupun di Cina ini kuat banget beda karena tebel atau mau dikomen apa lagi tebel harganya mungkin tinggi berapa Om saya pengen tahu harganya berapa 400-600 enggak sampai enggak sampai 150 enggak murah terlalu murah sebetulnya ada lagi tipe yang lainnya selain Glory 580 ini namanya adalah DFSK Glory 580 namanya ada lagi tipe-tipe yang lain ada DFSK Glory 560 juga ada udah bagus Pak udah bagus ya ya ada yang perlu di komplain bagus desainnya fitur-fiturnya tiga tadi udah ngoprek-ngoprek katanya keren semua cuman kayaknya jaringannya hehehe ya kan ya di sini belum ada gitu jadi ya perlu kesana nanti belum ada kita tahu masih belum banyak yang tahu apalagi disini juga mobil apa gitu kan dari tadi selama kita diperjalanan gitu jadi nggak ada itu mobil naon hahaha Nurbo hahaha jadi tenaganya juga lebih tinggal jadi candak 200 gerau akhirnya kita sudah sampai ke pantai pantai ranca buaya yang ada di Jawa Barat ini kita sudah eksplor juga kemampuannya dari DFSK Glory 580 melalui jalanan-jalanan yang terjal berliku menanjak menurun kita siksa DFSK Glory 580 ini hehehe jadi kita sudah puas dan juga kita sudah menyampaikan apa yang menjadi kekurangan di DFSK Glory 580 ketika kita me-vlog makanya kalau misalkan langsung skip ke video ini yang saya ngomong ini makanya balik lagi apa saja kekurangan dari DFSK Glory 580 ini dan yang pasti untuk BBM nya itu menurut saya wajar-wajar saja untuk sebuah SUV gitu ya dengan berat yang untuk seekor 1500 cc dengan turbo itu tergolong berat itu wajar saja dan sampai sini pun kita mengukurnya dari dari batang yang ada di indikator fuel gauge yaitu dia habisnya paling hanya dua batang saja hingga sampai ke sini sejauh 110 km itu luar biasa nanti kita akan balik lagi ke Bandung dan kita akan menginformasikan lagi setelah video ini mungkin agak-agak di akhir kita sampai dan mungkin ada sedikit footage gitu ya itu paling sampai ke dealer DFSK yang ada di Paster itu adanya berapa batang lagi yang tersedia nah kita sudah janji karena kita sudah menanyakan ke sobat semua di instagram kami yaitu at asprosauto makanya follow juga disitu kita menanyakan challenge nya apa seperti apa dan pemenangnya adalah untuk yang mendapatkan giveaway dari DFSK Siloam Pasir adalah bernama M underscore Faza underscore L yaitu M Faza Lababan terimakasih sudah menanyakan dan memberikan challenge kepada kita yang terbaik nanti langsung aja DM ke instagramnya at asprosauto oke? untuk misalkan mau di apa ini mau dijadikan OVO, mau dijadikan PUSA, atau mau dijadikan Gopay atau disumbangkan untuk asprosauto boleh? nah mau disumbangkan juga ke asprosauto boleh gak-gak bercanda itu memang dari DFSK Siloam Pasir thank you buat semua nanti ada footage setelah ini berikutnya akhirnya kita menuju Bandung dan ini jam berapa nih? baru aja jam jam sekian lah ya jam 6 sore gak tahu ini masih nagen di 3 batang benefits masih ya? masih di 3 batang tuh hebat deh masih di 3 batang, dan tadi kan waktu kita berangkat dari Bandung tuh 2 batang tapi 2 batang pun juga kita sudah pakai macet-macetan Terus juga Dipake berhenti kan tadi Nyobain dash cam Nyobain ini Sambil mobilnya nyala Satu jam ada ya Sebetulnya dua batang itu Kayak satu setengah batang Sebetulnya Itu satu jam kan Kita diem dulu kan Ini Ya kalo saya bilang sih Nyampe gaknya ke Bandung Gak tau tak Berdoa aja Kesini kan dua batang Berarti pulang juga dua batang Oke lah Gak begitu meleset Mungkin ya Gak tau Kita update di Bandung Karena udah gelap Sub indo by broth3rmax